Baik, selamat datang di week ke-13 untuk mata kuliah native mobile programming. Materinya masih sama tentang implicit intent. Bagi kalian yang belum menyelesaikan materi di week ke-12 dan kalian ingin langsung masuk ke week ke-12, kalian sebaiknya menggunakan repo, meng-cloning maksud saya, repo dari github NNP week ke-12 start ini. Oke, jadi saya asumsikan kalian sudah menyelesaikan semua materi yang ada di week ke-12. Oke, nah sekarang kita masuk di week ke-13 yang masih berkaitan dengan intent. Di week ke-13 ini kita akan mempelajari dua hal, yang pertama adalah intent filter dan nanti kita belajar memakai kamera. Baik, intent filter ya. Apa yang dimaksud dengan intent filter? Intent filter adalah suatu penanda, suatu informasi yang dicantumkan di dalam manifest yang memungkinkan suatu aplikasi, lebih tepatnya suatu activity, itu bisa meng-handle intent dari luar. Oke, jadi kalau di week ke-12 kita membuat suatu intent object dan kita memasang suatu intent action dan intent extra, lalu kita menginginkan OS untuk mencarikan aplikasi yang bisa meng-handle request kita. Nah, kalau di week ke-13 kita akan membuat aplikasi yang bisa meng-handle intent dari aplikasi lain. Oke, nah, dalam hal ini kita akan mengubah atau lebih tepatnya mencantumkan intent filter pada message template activity, agar message template activity ini bisa merespon terhadap intent action view, yang actionnya adalah action view. Oke, langsung saja kita akan terapkan ya di projek kalian yang week ke-12, silakan dibuka di manifest. Ya, Anda bisa lihat di sini adalah manifest yang ada satu application tag di dalamnya dan di dalamnya lagi ada dua activity. Kalau Anda lihat di sini ada main dan ada template message, ya, template message atau message template activity. Nah, Anda lihat di sini activity yang message template masih menggunakan close, ya. Close tag di sini saya hapus supaya saya bisa menciptakan closing tag individualnya. Artinya saya bisa mengisikan sesuatu di dalam tag activity. Dalam hal ini saya akan mengisikan intent filter dan untuk memasang action, kita akan kasih tag action, Android name, kemudian Anda cari action view, seperti ini. Oke, kita tutup. Kemunculan error disebabkan karena activity support and action view is not exported, ya, intent filter harus diberi tanda exported, jadi ini harus diubah jadi true, supaya intent filternya ini di-export pada saat aplikasinya di-build. Selain itu kita sematkan kategori, Android name, pilih default, default kategori, oke. Android name default kategori, kemudian kita tutup. Tutup, nah, seperti ini. Jadi dengan demikian message template saya sudah bisa merespon terhadap intent yang actionnya adalah action view. Nah, oke, ini yang penting, kalian wajib menjalankan aplikasi ini, paling tidak satu kali, agar aplikasi yang terinstall di emulator itu mendapatkan perubahan yang terbaru. Oke, jadi kasusnya ini saya akan jalankan, saya akan play at least satu kali ya, agar aplikasi yang ada di, terinstall di sini, menggunakan perubahan yang terbaru. Oke, sudah berjalan ya, sudah menggunakan yang terbaru, memang tidak ada perubahan apapun. Nah, lalu bagaimana kita bisa memeriksa, apa, memvalidasi ya, apakah aplikasi template-nya, yang pick template ini bisa merespon terhadap action view. Nah, untuk itu, kita perlu membuat project baru, ya. Project dummy ya, anggapannya. Jadi, saya langsung aja, file new project di sini, lalu kalian pilih empty, empty activity, next, beri nama dummy app, gitu ya, atau dummy aja deh, dummy, nah, seperti ini. Pencet finish, kalau sudah, tunggu beberapa saat, hingga proses gradlenya selesai. Oke, project gradlenya sudah selesai ya, gradlenya sudah selesai membuild project. Nah, kita punya satu layout yang kosong ya, kita masukkan sebuah button. Oke, kemudian saya attach, di bawah yellowwood. Kemudian saya atas kiri dan kanan. Nol, di sini juga nol. Kemudian kita akan set tulisan dari button-nya adalah Info Template. Info Template. Oke. Info Template. Ya, seperti ini. Jangan lupa diberi ID. PTN Info. Info aja deh. Nah, refactor. Oke. Nah, selanjutnya, kita akan memanggil implicit intent pada saat button tersebut ditekan. Oke, baik, kita balik ke main activity. Saya tidak menggunakan coordinate extension, jadi saya masih memakai cara manual di sini ya, button-info sama dengan find view by ID, button, tentu saja yang kita cari. Namanya adalah rid.buttoninfo. Ini cara manual ya, kalau tanpa godlin android extension. Lalu kita tambahkan action listener. Set on click listener. Lalu kita buat implicit intent. Seperti ini. Port yang action-nya adalah action view. Oke. Jadi kita membuat intent, action-nya view. Hopefully, bisa ditangkap oleh activity message template. Lalu kita start activity-nya. Kemudian kita siapkan object share. Intent.create.chooser. Target-nya adalah intent. Kemudian kita kasih pesan custom gitu ya. Misalkan share days. Oke. Nah. call, sorry. Call invoke. Call template. Ya, gini aja. Call message template. Oke. Nah, kita punya sebuah intent implicit yang akan memanggil intent user. Supaya kita bisa memilih aplikasi yang bisa menghandle action view. Nah, ini standar aja. Kita langsung play lah. Kita jalankan di emulator. Oke. Aplikasinya sukses di build. Dan kita punya sebuah invoke template. Pastikan, untuk membuktikan ya. Pastikan tidak ada aplikasi di background selain dummy ini. Kemudian kita tekan invoke template. Maka choosernya akan memunculkan beberapa aplikasi. yang bisa menghandle action view. Oke. Salah satunya tentu saja dalam week 12. Kenapa demikian? Karena di dalam week 12, kita sudah mencantumkan intent action view. Intent filter action view. Dengan debinya kan, kalau saya klik ini, maka tentu saja action view message template-nya akan terbuka. Anda perhatikan, yang Anda lihat sekarang adalah aplikasi week 12. Dan di mana yang muncul adalah activity message template. Oke. Message template. Nah, ini membuktikan bahwa message template bisa menghandle. Dan kalau Anda lihat, main activity-nya tidak dipanggil sama sekali. Yang dipanggil hanya message template. Dengan debinya kan, kalau saya pencet pick, maka destroy ya. Finish si week 12 dan kembali ke dummy lagi. Oke. Nah, silakan dicoba, teman-teman. Karena ada exercise yang wajib Anda kumpulkan minggu depan. Ada dua soal. Oke, soal pertama, sorry, paling gampang. Pertama, di dalam dummy app project Anda, ganti Hello World Text dengan template yang Anda pick. Maksudnya adalah, ketika kita invoke, ya, week 12, begitu ya, saya pick sesuatu, movie time, tanda-tanya, saya pick. Maka, tulisan movie time akan menggantikan Hello World yang ada di sini. Oke. Itu submission yang pertama. Nah, semua submission ini, dua soal ini nanti ya, Anda wajib tuliskan di berkas dokumen Microsoft Word atau Google Doc. Cantumkan screenshot, coding-coding-nya, jelaskan apa yang Anda lakukan, flow-nya. Flow-nya Anda jelaskan. Tidak perlu menjelaskan per baris program, tetapi Anda bisa menjelaskan flow-nya, urutan, runtutannya. Oke. Nah, itu yang soal pertama, yang harusnya super gampang. Karena Anda sudah pernah kerjakan di week 12. Nah, yang kedua, yang XSS2 ini, saya akan bantu di bahasi si dummy app, nanti Anda kerjakan di bagian message templates. Oke. Nah, di XSS2 ini, kita menambahkan edit text ke dalam dummy app. Oke, kita lakukan itu sangat mudah, ya. Nah, di sini, di layout-nya si dummy text, kita akan masukkan sebuah edit text, ya. Plain text saja. Lalu kita cantumkan di sini. Oke. Cantu link di bawahnya invoke. Cantu link ke kiri. Cantu link ke kanan. 0, 0, 0, mungkin web match constraint, kasih jarak 24, 24, 24. Oke. Nah, seperti ini. Mungkin hint-nya saya kasih new message template. Write a new message template. Write new message template. Oke. Ya, cantu oke. Kemudian hint-nya saya panggil kembali. Oke. Nah, seperti itu. Kemudian tentu saja, supaya hint-nya muncul, value-nya, text-nya saya hapus, sehingga muncullah hint-nya. Nah, ini ya hint-nya. Jangan lupa ini diberi nama, txt-new message. Oke. Re-factor. Oke, selesai. Kemudian kita akan, apa namanya, kita akan menambahkan sebuah tombol, ya, button, button biasa, yang akan men-trigger action send, ya. Nah, kalau invoke template tadi men-trigger action send, kali ini, tombol ini akan men-trigger action send. Kita kasih nama button send, refactor, kemudian kita beri tulisan text caption-nya send. Oke. 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 Bentar, ini masih nyantel send, ya. Oke. Nah, seperti ini. Nah, kita sudah punya sebuah text dan sebuah button send. Nah, kita balik ke main activity, lalu kita buat referensi ke button send, find, view, pid, button, r.id.ptn send. Kemudian, kita akan panggil, kasih on click listener dulu. Oke. Lalu, seperti biasa, kita punya sebuah intent, intent-nya implicit, dan action-nya adalah action send. Oke. Kemudian, kita akan mencantumkan, selain action send, kita akan mencantumkan intent filter dengan data type text plane, ya, tapi extra text-nya. Kita mencantumkan juga, kita pasang extra, berupa extra text yang isinya, kita ambil dari, tentunya kita ambil dari edit text ini. Oke. Jadi, saya harus punya referensi ke, apa namanya, edit text ini. Oke. Jadi, saya buat di atas, fold txt message sama dengan find, view, pid, edit text, r.id.txt new message, seperti itu. Nah, kemudian, kita akan memasang put extra-nya, intent.put extra, kemudian di sini saya panggil intent.extra text. isinya adalah, kita ambil dari txt message.txt.toString. Nah, di week 12 mungkin Anda pernah membuat put extra, sorry, bukan di week 12 ya, tapi di materi explicit intent dulu, untuk membuat sponsor quiz, Anda membuat intent dan memasang put extra, di mana konstanta ini diambil dari activity sebelah, activity tujuan, ya, dari component object-nya kita pasang. Hal ini tidak dimungkinkan kalau implicit. Kenapa? Jelas, karena kita tidak punya akses ke aplikasi lain, oke. Kita tidak bisa akses component object dari aplikasi lain, jadi kita harus menggunakan cara yang lain. salah satu caranya adalah menggunakan konstanta generik yang diberikan oleh Android, yang disiapkan oleh Android, ya. Konstanta generik itu adalah menggunakan ekstra, ya, sebenarnya ada banyak ekstra, kalau Anda lihat di sini ya, kita bisa akses semacam-macam. Extra text, extra number, dan seterusnya. Oke, jadi kita pakai extra text, ambil satu konstanta. Nah, kemudian, apalagi yang kita siapkan, nah, karena kita mengirimkan data, yakni text ini, ke tujuan, maka kita harus menspesifikasikan lebih detail lagi, data ini tipenya apa, ya. Itu sangat mudah, kita tinggal tuliskan, dot, type, text, slash, plain. Oke, kita tuliskan begitu. Nah, kemudian setelah itu, maka kita siap untuk men-start, ya, aktivitinya kita jalankan. Nah, by the way, untuk ini tidak perlu start activity for result, karena button send ini tidak menghadapkan hasil. Button send ini keperluannya hanya mengirimkan data, sehingga kita cukup menggunakan start activity doang, ya. Intent.create, chooser, intent, kemudian pesannya adalah, pesannya adalah send, add my message, misalkan begitu, ya. Karena kita ingin agar message template activity menambahkan pesan kita. Nah, oke, seperti itu button send-nya. Nah, kemudian, apa yang harus dilakukan, yang Anda buat, ya. Yang Anda buat adalah, message template activity kalian harus bisa menangkap pesan yang action-nya adalah action send. Oke, kemudian setelah pesannya ditangkap, Maka, dibaca, text-nya, kemudian masukkan sebagai salah satu, masukkan sebagai salah satu data di dalam recycler view ini. Oke, ya, jadi kalau saya kirim pesan ABC, begitu ya, maka terbukalah message template activity-nya, dan ABC-nya akan menongol di paling bawah, dan ada tombol yang, tombol pick-nya juga nyala. Oke, seperti itu. Jadi, itu tugas Anda, ya, mengedit message template activity agar bisa menangkap pesan dari dummy app, dan memasukkannya ke dalam recycler view, ke dalam adapter, ke dalam release. Oke, seperti itu. Nah, silakan semoga sukses. Jangan lupa, ini disiapkan di dalam Google Docs atau Microsoft Word. Oke, upload ke ULS. Paling lambat minggu depan. Oke, nah, saya akan lanjutkan dengan kamera, mengakses kamera. Oke. Nah, pada tutorial berikut ini, kita akan mencoba membuat aplikasi yang bisa akses hardware kamera di smartphone. Kita akan siapkan sebuah tombol dan sebuah image view untuk menampung hasil jepretan kamera kita. Oleh karena itu, langsung aja ya, kita akan coba ya. Nah, tapi sebelumnya, peradikas dua notes ini, satu yang dijelaskan adalah menggunakan teknik deprecated yang masih available, ya, sebenarnya, di website Android developer website, ya, seperti yang Anda lihat di layar. Kalau Anda ingin tertarik menggunakan teknik baru, silakan membaca di website Medium ini. Nah, kita siapkan langsung sebuah image photo dan sebuah tombol. Pertama-tama kembali ke dummy app, ke activity main, lalu, eh, sorry, maaf, bukan dummy app ya, tapi ini week 12. Di activity main, kemudian kita masukkan sebuah image view, ya, jemplungin sejajar dengan, apa namanya, yang lain, ya, dengan barang-barang yang lain, ya, dengan item yang lain. Oke, seperti ini yang Anda lihat, jadi image view bukan berada di dalam linear layout, image view sejajar dengan item yang lain-lainnya. Langsung saja kita ganti nama ID-nya, imgphoto, dan refactor, karena saya ingin mempertahankan rasio gambarnya, ukuran gambarnya saya pertahankan, jadi tidak mau di-crop sama sekali, coba Anda hidupkan opsi adjust view bounds, set menjadi true, sehingga gambar ditampilkan apa adanya, tidak di-crop sama sekali. Oke, kemudian saya akan kasih, mungkin margin, atau tidak usah ya. Oke, kasih margin aja ya, margin, lihat margin, saya kasih mungkin 16 db. Ya, seperti itu. Oke, selanjutnya kita akan sematkan sebuah FAB, floating, tapi sebelumnya saya lupa, FAB ini butuh gambar, teman-teman ya, kita masukkan dulu gambarnya. Klik kanan pada folder rest, new, factor asset, lalu pilih clip art, kemudian cari kamera. Oke, pilih kameranya, oke, next, dan finish, lalu yang Anda lakukan adalah men-drag and drop floating action button. Oke, add floating action button di sini. Nah, Anda pilih kamera. Oke. Nah, Anda akan mendapatkan sebuah floating action button. Ya, seperti itu teman-teman. Karena saya ingin dia rata tengah, maka kita ganti layout gravity untuk FAB-nya menjadi center horizontal. Ya, seperti itu. Nah, oke, saya cek dulu ini, errornya adalah no speakable effects. Ya, oke lah, saya pilih sembarang dulu. Ya, lainnya bisa diperbaiki sendiri. Oke, teman-teman, itu. Jangan lupa, untuk floating action button, kita akan ganti namanya FAB-take-picture, refactor. Oke, FAB-take-picture, refactor. Note, content description. Oke, ini saya ganti. Ngawur dulu aja. Oke, selesai. Nah, perhatikan. Sepertinya sudah oke, tapi perhatikan bahwa layar kita sudah mulai memanjang. Jadi, ada beberapa tipe HP tertentu yang bisa ada kejadian. Tombol FAB-nya ini nggak kelihatan di layar. Karena ukuran layarnya lebih kecil daripada original yang kita buat ini. Oleh karena itu, untuk mengatasi hal ini, kita perlu mem-wrap ya. Mem-wrap semua item ini. Root-nya, terutama dari root-nya. Kita wrap ke dalam scroll view. Oke, sebenarnya Anda bisa langsung menambahkan scroll view. Tapi akan kacau balau gitu ya. Karena kita harus mengatur ulang layout-nya. Apalagi kalau Anda pakai constraint. Oleh karena itu, saya akan coba cara lain. Yakni menggunakan, mengetik langsung di XML code-nya. Jadi, silakan di-klik code-nya di sini. Code. Supaya kita bisa lihat XML code-nya. Anda minimize dulu. Ketik aja di paling atas. Scroll view. Oke. Width-nya Anda isi dengan match parent. Oke, double-klik. Kemudian ini sebenarnya adalah Android layout. Android layout. Seperti ini. Enter. Nah, Anda cut-case ya. Mulai dari XMLNS. Punyanya linear layout sampai ending. Ctrl-X. Jemlungin sebagai punya scroll view. Oke. Seperti yang Anda lihat di sini. XMLNS ini akan mengganti peranan scroll view ini menjadi root-nya dari linear layout. Jadi, linear layout sudah bukan root lagi. Sekarang root-nya adalah scroll view. Dan yang Anda lakukan adalah meng-cut-case linear layout Anda masukkan ke dalam scroll view. Jadi, sebenarnya tidak ada yang berubah. Kita hanya nge-wrap linear layout dengan scroll view agar UI ini bisa di... Apa namanya? Bisa di... Di-scroll atas dan bawah. Oke. Nah, seperti itu. Oke, baik, teman-teman. Untuk UI-nya sudah selesai. Sekarang kita akan melihat cara mengakses kamera. Pertama-tama, kita akan nambahkan dua permission, dua informasi di manifest. Usage feature dan usage permissions. Oke. Jadi, kita buka week 12. Anda pindah ke manifest. Untuk izin-izin ini, Anda harus taruh di atasnya application. Di sini ya. Pertama, uses feature Android name camera dan Android required true. Maksudnya adalah dengan adanya informasi ini, kita mengatakan kepada OS bahwa yang boleh buka aplikasi kita itu adalah smartphone yang punya kamera dan kameranya tidak rusak. Tapi, bagi yang smartphone yang tidak ada kameranya, maka aplikasi ini tidak bisa dijalankan. Jadi, itulah kenapa ada Android required true. Kemudian, selain itu, kita akan menambahkan uses permission, khususnya untuk API 29 ke atas. Ada semacam permissions yang dihandle oleh OS yang akan menanyakan apakah user mengizinkan aplikasi mengakses kamera. Oke. Jika aplikasi tidak diizinkan mengakses kamera, maka tentu saja kita tidak bisa mengambil gambar. Oke. Baik, seperti itu. Nah, sudah kita kembali ke main activity karena sekarang ada sudah ada tiga, ya, tepatnya tiga konstanta yang implicit, maka kita siapkan konstanta yang ketiga ini, ya. Konstanta fall. Mungkin di tempat Anda tidak menggunakan component object dan tidak menggunakan keyword const, no problem, ya. Tidak masalah. Di sini saya ganti menjadi image capture. Capture sama dengan tiga, ya. Unique. Unique number. Oke, selanjutnya adalah kita punya sebuah fungsi untuk menangkap gambar. Kita buat di tempat terpisah. Fun. Take. Picture. Dan, tentu saja kita menggunakan implicit intent untuk mengakses software kamera. Dan yang baru di sini adalah action-nya. Action yang spesial, ya. Action yang khusus. Yakni action image capture. Punyanya media store. Which is, ini action yang hanya bisa dikenali oleh satu-satunya adalah kamera kita. Media store action image picture. Kemudian, kita jalankan start activity. Kali ini kita pilih for result. Karena kita mau menangkap hasil jebretannya. Lalu kita tampilkan di image view yang sudah kita siapkan. Tadi, oke. Nah, sekarang, teman-teman. Parameternya intent. Kita masukkan. Lalu kita kirimkan request image capture-nya. Ini sebagai parameter kedua untuk mengidentifikasi bahwa ada permintaan akses kamera. Dan ketika hasilnya dikembalikan, kita bisa mengidentifikasi ini punyanya aplikasi siapa. Oke. Dengan menggunakan request code. Ini namanya request code. Oke. Kemudian kita akan menambahkan event listener untuk FAB. Kita buat di atas ini. FAB photo sama dengan find view Pak Edi floating action button r.id. FAB take picture. saya akan samakan namanya. Oke. FAB take picture. Set on click listener. Seperti ini. FAB take picture. Set on click listener. Kemudian kita akan untuk ini ya. Ini terutama untuk APS 29 ke atas. Kita harus cek permission-nya dulu. Cek permission-nya apakah aplikasi ini sudah pernah diizinkan akses atau belum. Untuk itu kita bisa cek menggunakan context context compact dot cek self-permissions lalu kita cek dengan manifest nah dihati ya anda ketika memilih manifest yang ini anda pilih yang android dot permissions dot camera oke seperti ini apakah tidak diizinkan tidak sama dengan package manager dot permissions granted apakah tidak diizinkan atau alias tidak granted begitu ya kalau tidak granted maka kita akan meminta ulang kembali ya kita akan meminta ulang kembali izin untuk mengakses aplikasi mengakses kamera kita minta kembali kalau tidak granted tapi kalau disetujui maka tentu saja bagian else ini yang disetujui ya alias ini pasti granted maka kita tinggal call saja take picture oke nah untuk meminta izin codingannya simple yakni activity compact dot request permissions ada tiga parameter array of manifest dot permissions dot camera kemudian request code nya kita kirim sebagai parameter ketiga oke jadi untuk meminta izin ya meminta izin kepada user maka kita panggil activity compact request permissions konteksnya disk lalu ada array of manifest permissions camera kenapa bentuknya array of karena bisa dimungkinkan kita bisa meminta permissions lebih dari satu objek misalkan kamera phone call dan seterusnya dan seterusnya kemudian kita kirimkan request image capture sebagai penanda identifier wire untuk akses kamera oke kemudian yang perlu anda ketahui ketika ini dijalankan maka akan muncul semacam dialog ya ketika FAP yang ditekan muncul semacam dialog seperti ini isinkan mengambil gambar isinkan tolak atau tolak jangan tanya lagi oke jadi seperti ini ini granted ditolak itu artinya deny seperti itu teman-teman nah jika izinnya disetujui maka kita bisa take picture dan untuk menghandle menghandle tombol ini di klik atau apapun di klik maka kita perlu implement sebuah kita perlu meng-override sebuah fungsi punya activity namanya on request permission result on request permission result akan dipanggil apabila user meng-klik salah satu pilihan button disini oke langsung saja kita akan implement fitur of right fungsi tersebut ini saya akan minimas semuanya oke disini ya on result on request permission result ada tiga berarti kan ada tiga parameter pertama adalah karena on request permission ini dipakai oleh semua semua permission yang masuk ke dalam aplikasi kita maka kita harus membedakan ini permission punya siapa oleh karena itu identifiernya adalah selalu dari request code nya oke yang dipasting juga disini bentuknya integer juga sehingga kita bisa cek when request code oke kalau request code nya adalah request image capture maka nah kita jalankan program yang di dalam kurung-kurungan nah program nya adalah kita kita lihat jawabannya user apakah jawabannya user yang grand result ini ya grand result nya is not empty oke kadang-kadang user tidak menjawab apapun ya artinya dia mengabaikan ya dia back gitu ya sehingga tidak menghasilkan apa-apa maka tidak bakal masuk sini is not empty dan grand result index ke 0 sama dengan sama dengan package manager dot permission granted kurung-kurawal oke seperti itu saya pindahkan bawah supaya lebih jelas nah jika iya ya jika iya memang di grant user menjawab oke maka kita tentu saja mengakses kamera dengan memanggil take picture namun jika tidak maka di deny maka tidak ada jalan lain tidak ada jalan lain selain menginformasikan kepada user menggunakan toast atau apapun itu bahwa aplikasi ini butuh kamera you must grant permissions to access the camera oke toast dot length shot dot show seperti ini oke nah hasilnya nanti adalah kalau anda klik kamera anda akan akses kembal kamera dijepret maka balik lagi ke sini harusnya seperti itu oke jadi kalau saya coba jalankan sekarang teman-teman oke ya jadi aplikasinya berhasil ter terbuilt ya satu yang akan saya jelaskan dulu kalau anda menggunakan emulator ya di bagian device manager di menu edit pencil ini ya kalau anda klik anda bisa lihat ada pengaturan untuk kamera ya apakah anda akan menggunakan virtual scenes emulated atau webcam ya jadi sebenarnya kalau misalkan anda punya webcam di laptopnya laptop kalian maka bisa dipakai sebagai pura-puranya sebagai kameranya emulator ya seperti itu tinggal diganti settingannya nah kalau pakai virtual scenes maka penampakannya akan menjadi seperti ini jadi kalau saya klik kamera muncullah permission request saya akan pilih while using the app oke maka kita diizinkan akses kamera dan di kamera ini karena menggunakan virtual scenes yang bisa lihatnya rotate with mouse move it via sdq oke kita bisa move around harusnya ini ya sebenarnya cuman ini agak sangat press oh sorry press out to move kamera oke ya baik jadi kita bisa berpindah control view with mouse space kita bisa berkeliling di virtual scene ini lalu jika anda ingin menjepret anda bisa tekan jepret kamera seperti ini kemudian tekan centang maka hasil jepretan kita akan dikembalikan kepada week 12 ya dan anda bisa lihat bahwa aplikasi kamera kita sudah finish destroy cuman jepretannya tidak muncul di app kita karena kita belum menangkapnya kita belum menangkapnya teman-teman ya oleh karena itu kembali demand activity coba anda lihat di bagian on activity result ada request select contact kemudian ada else if disitu untuk yang select template nah berarti kita tambahkan satu lagi else if request code sama dengan request image capture oke nah seperti itu kita baca dari extra fold extras sama dengan data dot extras lalu kita langsung cantokan ke image foto kita punya sebuah image yang kita beri nama imgphoto oke kita perlu referensi ke sana file imgphoto sama dengan find view id image view r.id dot imgphoto kemudian kita pasang imgphoto dot set bentar ya tunggu sebentar ini masih nge-lag ya ya harus kita import dulu image view nya nah setelah di import barulah kita bisa akses set image bitmap oke kemudian kita ambil dari extra dot get data s bit map ya seperti ini ini saya tambahkan seperti ini alt enter anda bisa gunakan let ya selain cara ini anda bisa pakai let by the way extra ini diperoleh dari data data ini diperoleh dari parameter data intent di atas yang kita terima dari tujuan ya harusnya menyimpan banyak data termasuk gambar sehingga kita bisa tampilkan di layar oke kita akan play sekali lagi jalankan sekali lagi oke kita coba sekali lagi kita tekan kameranya kemudian kita akan apa menjepret lagi teman-teman oke pencetang alias result oke ya maka gambarnya nolol di image view oke jadi kita bisa scroll atas bawah karena ada scroll view di UI kita baik gitu ya teman-teman jadi mungkin anda harus perhatikan bahwa gambar yang kita tangkap tidak benar-benar tersimpan di dalam folder di hp kita tapi hanya temporary saja sementara kalau anda ingin menyimpan gambar itu permanen di hp anda anda bisa gunakan cara yang deprecated sekali lagi di website developerandroid.com kamera fotobasic oke nah terima kasih atas perhatiannya jika ada pertanyaan atau masalah dalam pengerjaan tutorial hari ini silahkan email bertanya langsung saja ke saya terima kasih dan sampai jumpa lagi selamat menikmati terima kasih